Sedara Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Haturongan Ngan berkomentar terkait Ketua KPK Firly Bahuri yang memilih bermain bulu tangkis ketimbang menghadiri panggilan Dewas KPK untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Haturongan tak banyak bicara saat ditanya soal sikap Ketua KPK Firly Bahuri yang memilih bermain bulu tangkis ketimbang menghadiri panggilan Dewas KPK untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. Namun Tumpak memastikan Firly akan datang jika nanti dipanggil. Firly sempat mangkir dari pemanggilan Dewas KPK pada tanggal 27 Oktober lalu dan meminta pemeriksaan dilakukan tanggal 8 November. Namun tanggal 29 Oktober Firly malah hadir bermain bulu tangkis di Kasat Kap. Dua internal Dewas KPK menyikapi banyaknya desakan di Dewas KPK. Desakan siapa? Ada yang dari ibunya minta, atau wawah ini. Ya, di desak koril ada desak. Itu lebih bagus. Itu bisa upaya paksa. Baik Pak, dia mengandangkan 8 November tapi kemarin sempat bermain bulu tangkis lupa. Oh ya, nggak tahu saya. Nanti kan datang juga kalau kita panggil. Oh ya Pak. Sementara itu mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, diperiksa di Baris Kempolri terkait kasus dugaan peberasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri selasa kemarin. Meski tidak secara tegas menjawab pertanyaan awak media, Syahrul hanya menganggukkan kepala saat ditanya soal adanya pertemuan dengan Ketua KPK di Kertanaga. Kertanegara, Jakarta Selatan. Sudah diberikan sampaikan Pak. Pak, Pak, katanya ketemunya di ini ya Pak, di rumah Kertanegara ya Pak. Bapak pernah menemui Pak Firly apa ya di Kertanegara ya Pak? Di rumah Kertanegara ya Pak. Tanya pol dah, tanya pol. Tapi benar ya Pak pertemuan itu Pak? Ada pertemuan di rumah Kertanegara betul Pak. Betul ya Pak, bebang mengangguk. Mengangguk? Bersama rumah yang di Bekasi ya Pak. Iya, iya. Mengangguk berarti benar ya Pak? Mengangguk berarti betul ya Pak ya, pertemuan di rumah Kertanegara ya Pak. Iya Pak, ya. Makasih di minta 50 miliar.